Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang saya ini adalah para ABK-ABK meracik pakan. Ini ada di Amarfam, peternakan domba terbesar di Jawa Timur. Ini sedang meracik pakan, komposisinya apa saja. Ini bisa buat patokan dan kita tiru, terutama para peternak pemula yang punya domba subapulan ekor. Terbukti, pakan ini sangat mendukung keberhasilan dari Amarfam yang punya ratusan ekor domba ini. Komposinya seperti apa, cara menyampurnya seperti apa, tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sehat? Alhamdulillah Pak. Semen punya domba ratusan ekor, hitungan ini bagaimana? Ngarit kita punya bangpakan, Pak. Lahan Pak Cong. Lahan untuk ditanemi rumput? Rumput Pak Cong. Terus apa lagi itu? Kalau istilahnya enggak nutut, lahan saya itu kan enggak terlalu besar. Jadi, saya kombinasikan kadang beli juga. Oke, Bu. Beli rumput. Iya, Mas. Hitung-hitungannya bagaimana? Ini peternak pemula, terutama, itu kalau punya 10 ekor, 20 ekor, kan ini sesung ngarit. Bisa. Misalkan punya 40 ekor, atau seperti punya sampean ini, terus gimana manajemennya itu. Pakan itu berapa persen dari biaya? Bilang lain-lain. Kalau umumnya pakan itu kan 70 persen, Pak. Nah, 30 persennya itu kan operasional. Terus masuk obat-obatan. Terus masuk obat-obatan, minumnya. Pak, mengandikan semaksimal mungkin kan meminimalisir biaya pakannya di pakannya. Karena sangat berefek kan di keuntungan pastinya. Jadi, seandainya punya domba 40 ekor gitu ya ke atas, itu wiskang ngawur ya, wiskang ngarit mana ya? Bisa nggak ngarit, dengan syarat punya abang pakan sendiri. Paling nggak itu, kalau untuk 40 ekor domba, paling nggak punya 1.500 meter persegi lah, Pak, tanah untuk ditanemin pakcong, atau rumput-rumput sejenis lainnya. 40 ekor. 40 ekor. Kalau dipakani rumput-rumput, kalau domba, saya pakai kalau di sini, 80 persen rumput. Rumput. Atau serat lainnya rumput, ya utamanya. Yang 20 persennya saya konsentrat. Konsentrat itu maksudnya beli. Konsentrat beli. Seperti pur gitu, tak. Ah, iya pak. Konsentrat itu pur gitu ya. Ya di konsentratnya itu kan sudah ada proteinnya, sudah ada mineralnya. Domba itu kan kalau di tempat alam terbuka. Itu kan kita tahunya kan makan rumput, dok. Iya. Tapi kalau di peternakannya kok banyak teori yang macem-macem gitu tambah membingungkan ada konsentrat, ada gimana itu. Di alam. Ini semangat tahuan saya, Pak, ya. Kalau di alam itu kan, kita lihatnya secara mata terbuka ya memang kayak makan rumput. Tapi kalau kebutuhannya dia seperti mineral, dia cari-cari sendiri di tanah-tanah, kita kan juga gak tahu, Pak. Begitu, kayak semacam jat garam gitu ya. Iya, kayak ayam gitu kan kayak matok-matok nyari grid dan lain-lain itu kan untuk kebutuhan yang dibutuhkan dirinya. Kalau domba kan jelas-jelas dikurung dalam kota. Iya, dikurung dalam kota dan kebutuhannya dia kan ya kita harus ikut SOP-nya ya, Pak. Oh gitu. Iya. Tetap harus memenuhi khasnya adu, Pak. Ya, syaratnya ada. Mineralnya dapet, proteinnya dapet, karbunya dapet. Menurut pengalaman sampean itu suketnya berapa persen? Di saya, di kandang saya terutama, Pak, ya, itu 80 persennya suket. Suket yang di bankpakan tadi itu? Suket di bankpakan. Terus 20 persennya? 20 persennya konsentrat. Konsentrat itu tadi kan seperti pur gitu ya. Iya, seperti pur. Kalau ayam, ya. Itu beli di pabrik? Beli di pabrik, bisa bikin sendiri, silahkan. Itu bahannya dari mana, Mas? Oh, kalau buat sendiri? Kalau buat sendiri, bahan-bahannya biasanya aku datangin dari Sidoarjo, dari macem-macem, Pak. Itu contohnya apa saja, bahan-bahannya dari? Kalau bahan protein, Pak, ya. Bahan protein dulu ada, saya pakai Kopra, pakai SBM dan CGF. SBM, CGF, apa? CGF, corn gluten feed, turunan dari jagung juga. Itu sumber protein. Itu beli limba itu, ya? Limba, pabrikan, ya. Kurang lebih proteinnya 22, kalau tidak salah. Kalau ada yang bilang, tumpi jagung, pongkol, telo, ketelo. Oh, ya. Itu masuk ke serat, Pak. Oh, gitu. Iya, masuk ke serat. Saya pakai juga, tumpi, pongkol, telo, pakai. Kenapa? Kalau rumput saja, Pak, itu kan kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi. Jadi, lima kilo rumput saja itu bisa diimbangi dengan satu kilo serat kering. Oh, gitu. Iya. Jadi, biar kenyangnya lebih cepat, terus pemberiannya nggak terlalu banyak. Rumput tak campur dengan serat lain, kering, seperti pongkol, telo, sama tumpi jagung. Ya, mas, kita coba lihat. Iya, inilah dibikin pakan. Ini seratnya. Ini seratnya saya pakai. Kebetulan kemarin ada pakcong. Pakcong kita coper, Pak. Ini saya off-loss dengan tebun jagung, plus jagungnya. Ini pakcong dicampur tebun jagung. Tebun jagung. Ini masuk ke serat. Ini masuk ke serat. Masuk ke serat, Pak. Tapi kok sudah berubah warnanya ini? Awalnya hijau. Iya, Pak. Ini kan ada proses pematangan istilahnya, Pak. Silase itu kan fermentasi alami, Pak. Ini proses silase, ya? Iya. Silase itu ada fermentasi alami. Seperti ini. Ya. Kasih obat. Apa tambahannya? Nggak pakai. Saya alami, Pak. Kan di daun-daun yang segar dari pakcong itu kan sudah ada bakteri-bakteri baiknya, Pak. Ini ada proses fermentasi. Apalagi bahannya ini? Ini saya kasih bekatul. Itu apa? Dicampur di dalamnya juga ada beberapa sama di atas. Fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menyerap kadar airnya, Pak. Kalau banyak air, kenapa? Nggak bagus. Bisa pembusukan kalau pas silase. Silase ini berapa lama? Kalau teorinya sih sebenarnya 21 hari, Pak. Kalau saya 5 hari sudah. 5 hari sudah mateng, Pak. Matengnya itu gimana? Cirinya? Berubah warna. Yang pertama, berubah warna seperti ini. Seperti kayak direbus gitu, Pak. Ya, warna sudah berbun. Iya, sudah direbus. Terus, aromanya, Pak. Aromanya harum. Harum-harum khas. Apa ya? Kayak asem-asem, seger gitu, Pak. Ini ciri harumnya apa, Pak? Iya. Iya, seger, Pak. Pokoknya beraroma gitu ya? Beraroma, ya. Seperti api kayaknya ya? Iya, bener, Pak. Oh, gitu. Ini yang seratnya? Serat. Ini saya serat pakai, ini kebetulan pembuatannya 500 kg. Ini serat saya pakainya, rumputnya 250 kg. Ini nanti dicampur sama konsentral? Makasih pongkol telo dulu, sama tumpi jago. Pongkol telo itu masuk ke serat juga. Ini ya, pongkol telo. Pongkol telo itu. Ini beli apa lelis? 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 Beli 2000 lebih ini. Pongkol itu. Kalau dipotong. Dipotong ujung-ujungnya itu, Pak. Ujung-ujungnya. Jadi ada, tetap ada kayak katutan, istilahnya kayu-kayunya. Iya, iya. Iya, iya. Komposisinya berapa persen? Sukete 50%. 50%. Terus pongkolnya? 10%. Iya, terus ini apalagi ini? Ini tumpi jagung, Pak. Ini tumpi jagung. Tumpi jagung. Ini juga 10%. 10%. Tumpi jagung, tapi katutan selamper. Iya, iya. Tumpi jagung, istilahnya juga limba. Iya, jagung. Penggilingan jagung. Katutan selamper, biasa nih, Pak. Ini mineral, Pak. Premik. Premik sama campur garam gerosok. Ini cukup 1% dari total. Premik ini aku beli. Premik beli, Pak. Memang premik itu? Saya ada rekan-rekan peternak lain juga sudah bisa bikin, tapi kebetulan saya belum bikin sendiri. Jadi masih beli perempuan. Garam, garam, yap. Garam biasa, Pak. Garam gerosok. Nah, yang ini? Ini serat terakhirnya, Pak. Ini 5%. Ini kulit kori. Kopi, kok. Kori. Kori. Ini juga beli, ya. Pola les. Kori kopi. Beli ini dari Jember, Pak. Ini daerah-daerah timur sana. Murah kalau pas lagi musimnya itu. Kepala seribu lah harganya. 1.500 kurang lebih. Ini terakhir, ya? Ya, ini serat terakhir sebelum konsentrat. Berarti komposinya gimana? Suketnya? Suketnya silase, Pak. Silase. Teman-teman punya suket apa saja nggak masalah, kan? Silase boleh, nggak juga boleh. Itu berapa persen? 50%. Terus, selebihnya ada kongkol telo 10%. Ada kongkol telo 10%. Kulit kopi 10%. Tumpi jagungnya 10%. Plus, ini saya tambahin, ini belum lama juga ini saya tambahin, ampas jagung, Pak. Ampas jagung. Kenapa sampai pesan? Ampas jagung. Soalnya, kadang saya mikir komposi saya kayak kurang karbo, gitu loh, Pak. Begitu. Iya. Kan konsentrat itu kan kayak protein, ya. Lebih lebih protein, ya. Karbonya kok kayak kurang, gitu. Jadi, saya inisiatif, Pak, tambahin ampas jagung. Toh harganya juga nggak lebih mahal dari serat, kan, Pak. Harganya Rp1.500-Rp1.600. Per ekor doma dewasa itu membutuhkan berapa banyak biayanya kalau diuangkan? Kalau diuangkan maksimal harus diangkat Rp3.000, Pak. Rp3.000. Di atasnya itu? Di atasnya itu silahkan, tapi dalam arti keuntungan di akhir akan berkurangan. Setelah itu, gitu. Pokoknya patoannya batas-batas Rp3.000 itu. Kalau saya pribadi, Pak, ya. Mungkin rekan-rekan yang lain, ada berpendapat lain, nggak ada yang salah soal ini, kan. Di bawah itu apa bagus? Di bawah itu lebih sangat bagus. Yang penting, istilahnya kalau bisa di bawah itu kan nggak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk doma. Ini memang berlaku untuk breeding, ya? Iya, kalau yang lagi dibuat ini khusus untuk breeding. Ini nanti dikasih air apa nggak, Mas, campurannya? Nggak, nggak usah, Pak. Karena kan rumput silahasin itu sudah... Sudah pengandung, ya? Lembah, Pak. Biasanya kadar airnya itu 40-50 persen. Ini, teman-teman, ini pakan yang tadi ya dibukuh-bukin, ya. Penampakan jadinya seperti ini. Dari komposisi yang berbagai macam tadi, bahan, ya. Mas Kambalit, terima kasih. Ini sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, lagi ketawangan banget, Pak. Terima kasih. selamat menikmati